halo assalamualaikum adik adik balik lagi di channel youtube kita pengejar mimpi dan kali ini kita akan bahas tentang numeral di soal nomor 28 itu seorang penjual membeli buah dengan harga 450 ribu lalu kemudian si pedagangnya itu menjual dengan harga 573 750 kemudian yang ditanya adalah presentasi keuntungan yang didapat oleh penjual buah tersebut kalau misalnya ada soal kayak gini langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cari keuntungannya dulu sekarang kita cari keuntungan jadi keuntungan itu rumusnya adalah harga jual dikurang harga beli harga jualnya dikurang sama harga belinya harga jualnya berapa harga jualnya kan tadi 573.750 sedangkan harga belinya adalah 450 ribu nah berarti kita dapat nih 573.750 dikurang 450 ribu jawabannya 123.750 nah ini baru keuntungannya doang ya sedangkan ditanya adalah presentasi keuntungannya jadi kalau cari presentasi untung itu adalah si untungnya dibagi harga beli dikali 100% gitu oke tadi kita sudah dapat harga untungnya harga untungnya itu 123.750 per harga beli per harga beli harga belinya tadi yang ini kan 450 ribu dikali 100% gitu ya coret coret 0 0 sisa 12375 dibagi 450% jawabannya adalah 27,5% gitu ya adik-adik berarti jawabannya yang ini oke jadi pertama kita cari keuntungannya dulu setelah keuntungannya nemu kita cari persen dari untung nah persen dari untungnya itu adalah si untungnya tersebut dibagi harga belinya dikali 100% nah ketemu nanti presentasi untungnya berapa gitu semoga untuk soal yang tipe ini itu kalian paham nanti kalian bisa kerjain lagi di soal-soal tipe kayak gini dengan mudah oke kita ke soal selanjutnya di soal 39 itu ada sebuah kubus yang panjang rusuknya masing-masing adalah 8 desimeter lalu dibagi menjadi 8 kubus yang besarnya sama kemudian ditanyakan adalah berapa desimeter jumlah panjang rusuk ke 8 kubus tersebut jadi pertama itu kan katanya ada si rusuk kubus yang besar ya atau rusuknya sama dengan 8 desimeter kan kemudian nanti ini itu akan dibagi menjadi 8 kubus gitu pertanyaannya adalah berapa sih panjang rusuk kubus yang kecilnya ini dulu si rusuk kubus yang kecil kita kan belum tahu nih ya kan gitu nah yang pertama itu kita cari volume kubus yang besar dulu berarti volume kubus besar sama dengan cari cari kubus itu kan volume nya adalah rusuknya dipangkatin 3 kan berarti R pangkat 3 gitu ya R pangkat 3 itu adalah 8 pangkat 3 sama dengan 64 dikali 8 2 3 2 4 8 512 gitu ya nah kita dapat nih volume kubus yang besar lalu kita cari oh enggak disini kan dibilangnya dibagi menjadi 8 kubus yang sama besar berarti si kubus yang ini akan dibagi di 8 bagian berapa 512 dibagi 8 64 gitu kan berarti ini adalah volume kubus yang kecil gitu ya nah dari volume kubus yang kecil ini kita bakal bisa nemuin rusuk si kubus yang kecilnya berarti volume kubus kecil sama dengan R pangkat 3 volume kubusnya adalah 64 kali R pangkat 3 gitu ya berarti rusuknya adalah 64 akar 3 gitu berarti rusuknya adalah 60 berapa bilangan berapa yang dikaliin 3 kali hasilnya 64 4 kan berarti 4 kali 4 16 16 kali 4 64 gitu berarti si rusuk yang kecilnya ini adalah 4 sedangkan yang ditanya adalah berapakah jumlah panjang rusuk ke 8 kubus karena di kubus itu punya 12 rusuk gitu berarti 1 kubus itu 12 kali 4 sama dengan 48 jumlah rusuknya sedangkan kita itu disuruh nyari 8 kubus berarti 8 kubusnya sama dengan 48 dikali 8 48 kali 8 jawabannya adalah berapa 48 kali 8 384 desimeter berarti jumlah rusuk keseluruhan dari 8 kubus tersebut yang ini berarti gitu ya jadi pertama kita nyari nilai si kubus besarnya dulu habis itu kita potong jadi 8 bagian berarti volumenya adalah 64 kita nyari volumenya itu buat kita tahu nilai rusuk nilai panjang rusuk si kubus yang kecilnya nah setelah dapet kita kaliin dari total kubus total rusuk dari 1 kubus berarti kan dikali 12 nah setelah itu kita kaliin ke 8 kubus jadi hasilnya 384 gitu ya adik-adik kita lanjut ke soal nomor 40 disini ada sebuah gambar persegi dimana kita disuruh nyari antara selisih luas dan keliling persegi tersebut berarti yang pertama kita harus nyari luasnya berapa luasnya kan panjang kali lebar habis itu kita cari kelilingnya ya keliling itu rumusnya 2 kali panjang tambah lebar gitu oke sementara disini kita tahu panjangnya 8 lebarnya kita belum tahu berapa nah ini kan ada sudut 50 dajat nah ini garis miringnya 10 berarti ini pakai teorema pitagoras ya kan 8 10 terus yang disini berapa gitu kita pakai pitagoras yang angka-angka istimewa aja yang biar lebih mudah disini 8 disini 10 kan kalau pitagoras ada 3 4 5 ya kalau disininya 3 disini 4 disini 5 gitu ya sedangkan disini itu 8 berarti ini 4 dikali 2 kan yang ini 10 berarti 5 kali 2 berarti disini 3 kali 2 gitu dan ini adalah 6 berarti 6 8 10 berarti kita temuin lebarnya adalah 6 itu cara gampangnya kalau misalnya kalian hafal teorema pitagoras nah kalau misalnya kalian gak hafal berarti nyari sisi yang tinggi ini misalnya ini X ya gitu cari X itu adalah sisi miring dikuadratin dikurang sama sisi bawah dikuadratin gitu ya sisi miringnya berapa sisi miringnya ini yang 10 berarti 10 kuadrat dikurang sisi bawah yang 8 8 kuadrat gitu oh ini diakarin jangan lupa gitu 10 kuadrat 100 dikurang 8 kuadrat 64 berarti akar dari 100 ke 64 36 akar dari 36 adalah 6 gitu ya sama kayak hasilnya ini berarti nih oke berarti kita nemu X nya 6 atau berarti lebarnya 6 berarti sekarang tinggal kita masukin ke rumus rumusnya tadi luasnya panjang kali lebar panjangnya 8 lebarnya 6 8 kali 6 48 kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar 8 tambah 6 2 kali 8 tambah 6 14 2 kali 14 28 gitu berarti selisihnya adalah 48 ini kurang 28 20 berarti selisihnya gitu ketemu yang ini 20 gitu ya paham kan sampai disini sekarang kita ke soal berikutnya nah di soal ini itu ada bentuk logaritma 2 log 512 dikurang 2 log 64 dikurang 2 log 8 nah sekarang kita lihat dari aturan logaritma yang ABCD ini kita pakai aturan logaritma yang mana berarti kita pakai aturan logaritma yang B ini kan kita pakai yang B ini gitu dimana B log X dikurang B log Y sama dengan B log X per Y gitu jadi dibagi kalau ada pengurangan kayak gini berarti log ini itu dibagi 512 dibagi 64 dibagi 8 sesuai aturan yang ini kalau ini nanti seandainya plus berarti dikali sesuai dengan yang A gitu ya oke langsung aja kita masukin ke rumusnya berarti 2 log 512 dikurang 2 log 64 dikurang 2 log 8 kita pakai aturan yang B berarti sama dengan 2 log 512 dibagi 64 dibagi 8 gitu ya berarti ini 2 log 512 dibagi 64 itu berapa 8 kan 8 dibagi 8 1 berarti 2 log 1 kita ubah yang berbau-bau 2 nih biar nanti bisa dikeluarin saat itu kan sama aja 2 pangkat 0 ya gitu nah kalau misalnya kayak gini 2 log 2 pangkat 0 0 nya dikeluarin karena yang sama-sama 2 berarti sisa 0 doang 0 kali 2 log 2 log 2 1 0 dikali 1 0 jadi jawabannya adalah 0 gitu ya jadi kalian ubah dulu nih dari yang soal ini kira-kira pakai aturan yang mana nah disini kakak ngasih 4 aturan nih kalau dibuang ada banyak ada sampai 10 atau 12 gitu nah ini karena dia pengurangan berarti dia sesuai sama peraturan yang B ini gitu ya kita lanjut ke soal terakhir masih tentang logaritma disini itu diketahui adalah jika log 2 adalah 0,3010 dan log 3 nya adalah 0,4771 yang ditanyakan adalah log 54 gitu ya oke udah nah log 54 ini jawabannya berapa gitu kan nah kalau misalnya ada soal seperti ini yang ditanya itu akan selalu berhubungan sama apa yang ditahuin ini gitu berarti ini akan berhubungan sama log 2 sama log 3 caranya adalah si 54 ini akan kita pecah gimana caranya dia bisa jadi log 2 dan log 3 nya gitu ya nah sekarang 54 54 itu kan sama aja kayak 27 dikali 2 ya atau enggak 8 dikali 6 gitu nanti kalau misalnya 8 kali 6 kita masukin ke log 2 sama log 3 ini akan ribet karena nanti dia enggak bisa kita ubah jadi bentuk pangkat si 8 dan 6 ini kita pakai yang ini aja yang 27 kali 2 berarti 27 kali 2 27 itu kan sama aja 3 pangkat 3 dikali 2 gitu kan nah sekarang coba kita masukin log 27 dikali 2 gitu berarti ini log 3 3 pangkat 3 dikali 2 gitu ya nah sekarang ini itu soalnya mirip kayak tadi kalau tadi kan di soal sebelumnya itu pengurangan nah ini adalah perkalian ya kalau disininya perkalian itu kita pakai yang A ini gitu tadi kan pembagian itu dikurang nah sekarang perkalian kita pakai yang ini berarti ini sama dengan log 3 pangkat 3 ditambah log 2 gitu ya ini karena ini ditambah berarti ini log 3 pangkat 3 ditambah log 2 gitu ya log 3 3 pangkat 3 3 nya kita keluarin pangkatnya berarti 3 log 3 ditambah log 2 3 dikali log 3 berapa ada nih yang diketahuin menilai log 3 0 4771 ditambah log 2 log 2 juga diketahuin 0,30 1 0 gitu tinggal dikali 3 dikali 0,4771 ditambah 0,3010 gitu ya jadi jawabannya adalah yang ini 1,7323 gitu seperti itu ya adik-adik kalau misalnya ada soal logaritma kita ubah kita ubah dan ditanya itu ke apa yang diketahuin setelah itu kita masukin deh ke rumus dia pakai sifat yang mana dari logaritma nah karena ini dikali berarti kita pakai sifat yang A ini gitu ya semoga sampai sini paham tentang materi tadi ada logaritma ada juga dari persen keuntungan semoga nanti kalau kalian nemu soal yang tipe-tipe seperti yang udah dibahas ini kalian bisa ngerjain dengan baik ya oke see you di next video jangan lupa di subscribe like comment dan share sebanyak-banyaknya ya ke teman kalian sampai jumpa adik-adik di next video assalamualaikum selamat menikmati